Baik sudah ada sahabat kita yang bertanya Kali ini bertanya Via SMS ya dari sahabat memiliki Tiga digit murah terakhir 112 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sa'idina muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik Alayhi wa ala alayhi wa sahbihi Puntun pak saya Ibu Jum dari Haurgenis Mau bertanya tentang kredit perhiasan emas Misalkan harga emas 1 gram Harganya 1 juta Itu kalau dijual harganya jadi 1 juta 250 ribu Dengan cara kredit Dengan batas waktu 6 bulan Itu hukumnya bagaimana ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah Bahwa emas Itu jual belinya harus kontan Itu bagaimanapun juga Emas harus kontan Baik emas dibeli dengan emas Atau emas dibeli dengan uang Dengan uang kertas ya Maka harus kontan Mungkin ada pertanyaan Kan ini bukan emas dengan emas Tapi emas dengan rupiah Misalkan emas dengan uang Maka dikatakan bahwa uang itu juga benda ribawi Artinya adalah benda yang berpotensi riba Atau objek yang berpotensi riba Maka harus kontan juga Maka harus serah terima Di apa namanya Di majelis Nah itu yang dikatakan oleh para ulama Bahwa kalau jenisnya berbeda Maka harus serah terima disitu Harus kontan dan harus serah terima Di majelis Tapi kalau harganya mungkin boleh berbeda ya Misalkan 1.200.000 Dengan emas 1 gram Misalkan semacam itu Maka disini Adalah terima tetap harus Harus di majelis Harus kontan Harus kontan Kemudian harus diserah terimakan di majelis Walaupun nilainya berbeda Nah kalau emas dengan emas Jelas ya Emas dengan emas Harus sama 1 gram dengan 1 gram Dan harus kontan dan diserah terimakan di majelis Nah ini yang paling sering ditanyakan oleh emas Dan sudah masyur sekali sekarang ini Ada kredit emas Kredit emas itu Seperti apa sebenarnya Nah itu sebenarnya tidak boleh Jadi kredit emas itu tidak boleh Karena apa? Karena berarti kita membeli emas tidak dengan kontan Bahkan tidak diserah terimakan di majelis Nah yang mungkin bagaimana? Yang mungkin adalah kita nabung Kemudian kalau sudah terkumpul Ada 1 juta 200 Baru kita beli emas Akat beli emasnya nanti Kalau sudah 1 juta 200 Sekarang akatnya apa? Nabung aja dulu Uang nabung sampai 1 juta 200 Setelah 1 juta 200 Baru nanti Itu digunakan untuk beli emas Nah yang jadi problem adalah Bahwa harga emas itu fluktuatif Naik turun Atau cenderung naik Sehingga ketika sudah 6 bulan Harganya bukan 1 juta 200 lagi Bisa jadi harganya menjadi 1 juta 500 Nah itu ketika sudah kumpul 1 juta 200 Akan beli emas Tidak cukup juga uangnya Seperti itu Makanya emas itu tidak boleh tempo Karena emas itu nilainya Apa namanya Seringnya naik gitu ya Kemudian disitu dikatakan Memang syarat dalam fikir kita Dalam apa namanya Dalam Islam Itu jual beli emas Tidak boleh kredit Harus kontan Maka seperti itu Tidak boleh Kalau ada orang jual beli emas Dengan kredit Nah ini gimana di masyarakat Nah itu Masyarakatnya harus diberi pengertian Ya sedikit demi sedikit Tidak harus langsung Wah gini gini dan seterusnya Tapi sedikit demi sedikit Sampaikan bahwa Emas itu harusnya jual belinya kontan Kalau butuh emas Pengen emas tapi tidak punya uang Ya nabung aja dulu Nabung di rumah boleh Nabung di mana boleh Setelah itu baru setelah Tabungannya cukup Maka silahkan beli emas Tapi biasanya kalau nabung Lama-lama-lama Nanti emasnya sudah naik Jadi tabungan sudah banyak pun Biasanya tidak dapat Sesuai dengan yang diinginkan Nah disitulah Masyarakat harus diberi pengertian Terkait emas Bahwa emas itu Harus jual belinya kontan Dan disitu Perlu dipahamkan juga Biasa yang terjadi di masyarakat Harusnya masyarakat Kalau tidak mampu beli emas Ya tidak perlu beli emas Kalau mau nabung silahkan nabung Misalkan ada emas sekarang Dijualnya bukan 1 gram Tapi 0,1 gram Ada juga 0,2 gram Ini 0,5 gram Itu mungkin memudahkan Masyarakat yang ingin dibeli Dan itu jual belinya kan kontan Dengan 0,1 gram Akhirnya kan dia cuma beli Berapa ratus ribu gitu kan Tidak sampai juta-jutaan Sehingga dia bisa beli Dan itu tidak Sah asalkan Jual belinya tadi Harus terima di majelis Harus kontan Tidak boleh kredit Nah kalau sudah dipotong-potong emasnya Jadi 0,1 gram Masih kredit juga ya sama aja Tidak boleh Walaupun 0,1 gram Tidak boleh kredit Wallahu alam biswa Baik Ustaz sudah terjawab Sangat jelas Semoga bisa dipahami Oleh sahabat kita yang bertanya Via SMS Baik satu pertanyaan lagi Kita bacakan Ada yang bertanya via WhatsApp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya menukar dolar ke rupiah dengan teman saya Kursi dolar kurang lebih 14.000 Tapi teman saya merubahnya menjadi 13.000 Dan saya pun menyetujui dengan niat untuk ongkos kirim Untuk ongkos tukar maksudnya Nah pada saat itu Saya transfer di pagi hari Dan teman saya tidak bisa langsung Mentransfer balik Saat itu karena sibuk Dan bisa ditransfer di sore harinya Bagaimana hukumnya Ustadz Apakah ada sanggup paut ribanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau dolar dengan rupiah Itu kan berbeda jenis Jadi Sama-sama Berpotensi riba Tetapi ketika berbeda jenis Maka boleh Berbeda jumlah Jadi misalkan Satu dolar sama dengan 14 ribu Satu dolar sama dengan 13 ribu Satu dolar sama dengan 15 ribu Jadi Disini tidak harus sama satu dolar Dibuli dengan satu rupiah Tidak harus Karena itu berbeda jenisnya Antara rupiah dengan dolar Maka boleh Tetapi disini perlu diketahui juga Bahwa rupiah dengan dolar itu harus Kontan dan diserah terimakan Saat itu juga Nah kemarin Sudah kita bahas Serah terima Itu bagaimana Kalau Bentuknya transfer Ya kan Kalau bentuknya transfer Disitu Dikatakan bahwa Kalau sudah ada notifikasi Transfer berhasil Maka Secara Hukum Disebut Sudah Serah terima Sehingga disitu Disebutkan sebagai Al-Qobdu Al-Hukmi Yaitu Menerima secara hukum Secara hukum sudah terima Walaupun dia uangnya belum diterima Di tangan kan Baru angka saja Yang ada di Nomor rekeningnya dia Baru ada angka Sudah tertransfer Kesana Dan secara digital Sudah dianggap Menerima Maka disebut Al-Qobdu Hukmi Al-Qobdu Hukmi Maka Jika memang Itu akadnya adalah transfer Maka harus saling transfer Pada waktu itu Artinya Kita menerima Notifikasi transfer Dari pembeli Penjual juga Pembeli juga menerima Notifikasi transfer Dari Dari penjual Seperti itu Sehingga Ketika kita Misalkan Apa namanya Transfer sekarang Dia juga harus Transfer sekarang Artinya selama kita Masih Apa namanya Akad Masih dalam Akad Nah disitu Kalau transfernya nanti sore Maka berarti Itu tidak Serah terima di majelis Karena pastinya Sudah Apa namanya Kalau kita komunikasi dengan HP HPnya sudah ditutup Dengan aplikasi apa Misalkan Whatsapp Sudah ditutup juga Maka Akadnya sudah tidak ada Sehingga Dari siang sampai sore Itu ada cerita waktu Sehingga disitu dikatakan Berarti belum Serah terima di majelis Nah itu Ketika belum Serah terima di majelis Itu Yang Apa namanya Dikatakan Oleh para ulama Itu Ribah Tapi bukan ribah Fadl Itu ribah Tempo NASA Karena ada Temponya Nah ini yang perlu Diperhatikan Bahwa Exchange atau Perusahaan Jual beli Mata uang itu Valuta asing Maka harus diperhatikan Bahwa itu harus Serah terima di majelis Akan lebih aman Kalau kita datang Di tempat itu Ya kan kita datang Tapi kan kadang Kita tidak bisa datang Maka ya Transfernya harus Saat itu juga Disempatkan lah Karena Apa namanya Karena harus di majelis Kalau misalkan Nanti dulu Saya transfernya Mau ke kota dulu Ada juta waktu Satu jam Maka ya nanti Kita transfernya nanti Dan mulai akat lagi Ketika dia sudah Di ATM Kita sudah Ini baru transfer Dan sudah Serah terima langsung Saat itu juga Kalau ada tempo Maka itu tidak Tidak boleh Harus serah terima Nah ini Menjadi pelajaran Untuk Apa namanya Orang yang Dalam usahanya Adalah tukar menukar uang Sebisa mungkin Diusahakan semaksimal Mungkin Harus saat itu Kalau memang Tidak bisa ya Akatnya nanti Jangan saat itu Karena kalau salah satunya Sudah terima Salah satunya belum Maka menjadi Takhir Menjadi Apa namanya Mengakhirkan Salah satu Dari dua Alat tukar Yaitu Baik yang Yang diakhirkan itu Dolarnya Atau yang diakhirkan Itu adalah Rupiahnya Maka itu tidak Tidak boleh Harus Harus saat itu juga Dan Perlu diketahui Itu bisa salah satunya rugi Kenapa rugi? Karena Tadi siang Misalkan dolar Masih 14 ribu Bisa jadi Nanti sore Menjadi 13 ribu Akhirnya Salah satunya dirugikan Pembeli dirugikan Atau Tadi siang 14 ribu Sorenya menjadi 16 ribu Penjual dirugikan Semacam itu Sehingga Dolar yang Dia transferkan Menjadi Menjadi Nilainya Harusnya 16 ribu Nah inilah Yang menjadi Pelajaran Bahwa Tukar-menukar itu Harus saat itu juga Detik itu juga Karena Ketika mereka Tukar-menukar Itu Kurs itu Kadang naik Turun Kadang ini Kemudian nanti Ditutup Pada Angka berapa Dan seterusnya Ya memang Kalau Lebih atau kurang Itu sudah Mekanisme Pasar ya Tetapi disitu Yang menjadi poin Adalah Bahwa Antar sama Barang ribawi Harus serah terima Di majlis Wallahualam Bersama